Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya pasti kita ingin sehat ya yang sedang sakit ingin sembuh ataupun sekedar ingin menjaga kesehatannya ya dengan ya menggunakan obat ya baik obat medis ya ataupun obat herbal dari bahan alami di Indonesia ini banyak ya tanaman herbal tanaman alami yang dijadikan obat herbal ya yang sudah digunakan masyarakat sejak dahulu ya sejak lama ya memang memberikan manfaat untuk kesehatan obat herbal ini ataupun bahan herbal ya kalau di Indonesia itu disebut dengan jamu ataupun obat tradisional nah jadi jamu ini sering digunakan orang ya misalkan saat masuk angin ya kemudian saat pegal-pegal badannya kemudian saat misalkan perutnya nggak nyaman kembung-kembung untuk menambah energi ya kemudian untuk ya meningkatkan gairah ya gairah seksual ataupun sekedar mempercantik diri nah ini jadi banyak sekali ya yang sering digunakan orang jadi kita akan membahas kenali ciri-ciri obat herbal berbahaya sebelum teman-teman membeli obat herbal ya teman-teman harus tahu dulu ciri-cirinya ya mana yang berbahaya siapa tahu nanti obat yang teman-teman beli itu berbahaya ya bukan menyembuhkan penyakit malah nanti gejala yang teman-teman alami makin parah ya makin jelek karena kalau mengkonsumsi obat yang herbal berbahaya ya itu bisa membahayakan kesehatan teman-teman ya jadi nggak boleh sembarangan karena bisa saja teman-teman ya judulnya obat herbal ya tapi sudah dicampurkan bahan-bahan kimia ya jadi teman-teman memang harus jeli akan hal ini penggunaan obat herbal ataupun bahan alami itu tidak dilarang ya jadi nggak dilarang tapi pastikan bahannya itu aman ya untuk dikonsumsi nah jadi ada beberapa ciri-ciri yang perlu teman-teman ketahui teman-teman ingat dan teman-teman aplikasikan ya dalam membeli obat herbal ya karena bisa saja obat yang teman-teman beli berbahaya yang pertama tidak bepok Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun disingkat dengan BPOM ya nah seperti ini teman-teman logonya nah jadi BPOM ini adalah badan yang mengawasi ya peredaran makanan dan juga obat di Indonesia nah biasanya BPOM akan menulis nomor registrasi ya nah di produk yang sudah di ujinya ataupun yang sudah lulus BPOM ataupun yang sudah terdaftar di BPOM yang aman digunakan nah jadi teman-teman harus lihat produk tersebut sudah BPOM atau tidak nah kemudian teman-teman juga pastikan ya nomor registrasi tersebut ya itu terdaftar ya jangan sampai ada tulisan BPOM nomornya rupanya itu palsu ya bagaimana caranya teman-teman bisa buka di web ya ketik saja di Google BPOM ya nanti tinggal teman-teman klik ya kemudian teman-teman masukkan nomor registrasinya disitu ya nah nanti muncul ya produknya sama ataupun beda nah kemudian nanti bisa dilihat setelah di klik itu benar-benar muncul atau tidak karena bisa saja ya teman-teman ada produsen yang nakal yang menulis nomor registrasi BPOMnya itu palsu jadi kita harus hati-hati dan harus waspada kalau produk tersebut tidak BPOM ya ataupun yang katanya lagi diurus ataupun belum BPOM gitu ya itu teman-teman tidak usah mengkonsumsinya ya karena produk tersebut berarti tidak ada izin edar ataupun tidak berizin ya nah walaupun menawarkan hal-hal yang menggiurkan saya sarankan jangan dikonsumsi yang kedua tidak jelas siapa produsennya teman-teman badan kesehatan dunia ataupun WHO itu menetapkan standar ya yang harus diikuti oleh setiap negara terhadap kelengkapan informasi dari produk ya jadi bukan hanya mereknya saja ya mereknya misalkan merek A nah itu bukan hanya itu saja tapi harus tahu siapa produsennya ya diproduksi oleh siapa itu harus tahu harus ditulis jadi kalau teman-teman menemukan obat herbal ya kemudian tidak tahu produsennya siapa ya harus hati-hati ya siapa tahu pembuatannya itu gak jelas siapa tahu pembuatannya tidak sesuai prosedur tidak sesuai standar yang ketiga menjanjikan hasil instan teman-teman jangan tergiur ya dengan ajakan mengkonsumsi obat ini langsung sembuh mengkonsumsi obat ini beberapa jam kemudian langsung mendapatkan manfaat ya teman-teman harus hati-hati ya karena sifatnya obat herbal itu kebanyakan membutuhkan waktu ya membutuhkan waktu ya untuk mendapatkan manfaatnya jadi tidak ada yang instan hasilnya bisa muncul dalam beberapa hari ataupun dalam beberapa minggu setelah penggunaan obat herbal jadi gak ada yang instan ya gak ada seperti kita makan cabai sekali makan langsung pedas itu enggak ya itu enggak ada tidak ada yang instan kemudian kalau teman-teman menggunakan obat herbal tersebut penyakit teman-teman langsung sembuh ya ataupun misalkan obat herbal tersebut obat oles ya langsung sembuh penyakitnya ya harus hati-hati siapa tahu obat tersebut ada bahan kimia obat ataupun BKU BKU ini memang bahan kimia yang digunakan untuk obat-obatan ya tapi namanya obat herbal itu seharusnya tidak ada BKU-nya ya kalau ada teman-teman ya harus hati-hati kemudian penggunaan BKU ini ya harus sesuai dengan standar ataupun prosedur karena memang penggunaan BKU itu ada aturannya produsen obat yang tidak bertanggung jawab yaitu bisa saja memasukkan BKU ya tanpa ditulis ya kemudian untuk memandang produknya ini berkhasiat ya sekali minum langsung memberikan efek langsung sembuh ya ini harus hati-hati jadi untuk membeli obat herbal jangan tergiur dengan harga murah dan juga khasiat yang menggiurkan nah ini yang harus teman-teman ingat yang keempat kandungan obat herbal tidak jelas walaupun obat herbal teman-teman ya itu tetap harus ada ya komposisi kandungan dari bahan obat herbal itu apa saja ya bahannya apa saja misalkan temulawak kunyit gitu ya harus ada kemudian berapa gram ataupun berapa miligram itu juga harus ditulis ya harus ada di produk tersebut supaya orang tahu ya mengkonsumsinya itu berapa banyak kemudian sudah melebihi dosis atau tidak ya karena walaupun herbal kalau kebanyakan juga tidak bagus jadi kalau teman-teman membeli obat herbal tapi tidak ada komposisinya ataupun tidak ada keterangan jelasnya apa saja bahan di obat herbal ya harus hati-hati ya nah ini bisa saja ini merupakan obat yang berbahaya oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini semoga teman-teman mengingat semua tadi dan mengaplikasikannya dan jangan lupa like, share, dan komen sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya salam sehat sampai jumpa selamat menikmati